Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Kang Dayat Kisah Perjalanan Da'wah Sheikh Abdul Muhyai Bami Jahan Sheikh Abdul Muhyai adalah toko ulama legendaris yang lahir di Mataram tahun 1650 Ia tumbuh dan menghabiskan masa mudanya di Gersik dan Ampel, Jawa Timur Ia pernah menuntut ilmu di pesantren Kuala Aceh selama 8 tahun Ia kemudian memperdalam Islam di Baghdad pada usia 27 tahun dan menunaikan ibadah haji Setelah berhaji, ia kembali ke Jawa untuk membantu misi Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Jawa Barat Awalnya, Abdul Muhyai menyebarkan Islam di Dharma Kuningan dan menetap di sana selama 7 tahun Selanjutnya, ia mengembara hingga ke Pamung Pekgarut Selatan selama 1 tahun Abdul Muhyai melanjutkan pengembaraannya hingga ke daerah Batu Wangi dan Lebak Siu Setelah 4 tahun menetap di Lebak Siu, ia bermukim di dalam goa yang sekarang dikenal sebagai Goa Saparwadi Dengan maksud untuk mendalami ilmu agama dan mendidik para santrinya Keberadaan Goa Saparwadi ini rat kaitannya dengan kisah perjalanan Sheikh Abdul Muhyai Dikisahkan, pada suatu saat ia mendapat perintah dari gurunya yakni Sheikh Abdul Ra'uf Singkel Yaitu dari Kuala Aceh Untuk mengembangkan agama Islam di Jawa Barat bagian Selatan Setelah mencari tempat yang disebutkan dalam ilham dengan sebuah goa khusus sebagai tandanya Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang dan berat Pada suatu hari ketika sedang asyik bertafakur memuji kebesaran Allah Sheikh Abdul Muhyai tiba-tiba menoleh ke arah tanaman padinya Yang didapati telah menguning dan sudah sampai masanya untuk dipanen Konon, setelah dipanen, hasil yang diperoleh ternyata tidak kurang juga tidak lebih Atau hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam Mengetahui hal ini ia menjadi sangat terkejut sekaligus gembira Karena itu adalah pertanda bahwa perjuangannya mencari goa sudah dekat Upaya pertama untuk memastikan adanya goa yang dicari dan ternyata berhasil ini Dilanjutkan dengan cara menanam padi kembali di lahan sekitar tempat tersebut Sambil terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Upaya ini pada akhirnya juga mendapatkan hasil Padi yang ditanam berbuah dan menguning lalu dipetik hasilnya Ternyata menunai hasil sama sebagaimana yang terjadi pada peristiwa pertama Hal ini semakin menambah keyakinan Syekh Abdul Muhyik bahwa di tempat itulah atau di dalam gunung terdapat gua yang dicarinya Suatu hari ketika sedang berjalan ke sebelah timur gunung tersebut Sambil bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Abdul Muhyik tiba-tiba mendengar suara air terjun dan kicauan burung-burung kecil dari tempat tersebut Ia kemudian melangkah turun ke tempat di mana suara itu berada Dan disana ia melihat sebuah lubang besar yang ternyata sesuai dengan sifat-sifat gua yang ciri-cirinya telah ditunjukkan oleh gurunya Seketika itu juga terangkatlah kedua tangan Syekh Abdul Muhyik Menengadah ke atas sambil mengucap doa sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada dirinya dalam upaya menemukan gua yang dicari Peristiwa penemuan gua ini terjadi pada tanggal 12 probingul awal tahun 1111 Hijriah atau 1690 Masehi Setelah perjuangan berat dalam mencarinya selama kurang lebih 12 tahun Usia Syekh Abdul Muhyik sendiri pada waktu itu adalah genap 40 tahun Dan gua tersebut pada nantinya akan dikenal dengan nama Gua Pamijahan Gua Pamijahan terletak di sebuah kaki bukit yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Mujaron Nama ini diambil dari kata bahasa Arab yang berarti tempat penenangan Atau dalam bahasa Sunda disebut sebagai tempat nirinakan manah Karena Syekh Abdul Muhyik sering melakukan takorrum atau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam gua tersebut Gua Pamijahan ini pada dasarnya memiliki makna khusus dalam perjalanan dakwah dan spiritual Syekh Abdul Muhyik Penemuan dan keberadaan gua ini seolah menjadi simbol yang menandakan bahwa perjalanan spiritual Syekh Abdul Muhyik telah mengalami puncaknya Selain itu selalu terdapat makna dan fungsi khusus dalam setiap hal yang terhubung secara istimewa dengan tokoh yang menjalaninya Hal ini bisa dipahami karena seperti yang diungkapkan oleh Martin Van Munsen Bahwa para tokoh sejarah Islam di Nusantara khususnya Biasa melakukan pendekatan supranatural dalam rangka meningkatkan karisma mereka Gua besar di Pamijahan atau Tasik Malaya Selatan Sebagai tempat Syekh Abdul Muhyik melakukan riyadhoh spiritual Dan salah satu pusat penyebaran tarekat syatraya di Pulau Jawa adalah contoh dari hal tersebut Para juru kunci di tempat ini bahkan menunjukkan sebuah lorong sempit yang konon dilalui oleh Syekh Abdul Muhyik Untuk pergi ke Mekah setiap Jumat Sementara itu di Sibulakan atau Pandeglang atau Banten Misalnya juga terdapat sebuah sumur yang konon berhubungan dengan sumber air zam-zam di Mekah Menurut diwayat Maulana Mansur yang diyakini sebagai wali yang dimakamkan di Cikaduen Pulang dari Mekah melalui sumber mata air zam-zam dan muncul di sumur ini Ringkasnya hingga saat ini masih ada Kiai di Jawa Yang menurut para pengikutnya yang paling fanatik Setiap Jumat setara gaib pergi sembayang di Masjidil Haram Semua ini juga menandakan prihal lain Yakni kuatnya peranan Haji dan Mekah Serta hubungannya dengan tradisi spiritual Sebagai legitimasi kekuasaan atau keilmuan seseorang Dalam pandangan orang Jawa Di lingkungan kekeramatan pemijahan sendiri Terdapat beberapa kisah yang mengandung pengertian di atas Satu kisah yang sering beredar menyebutkan bahwa Konon Syekh Abdul Muhy bersama Maulana Mansur dan Ja'far Sodik Sering sholat di Mekah bersama-sama lewat Gua Pemijahan Ketiga orang itu memang dikenal mempunyai ikatan persahabatan yang sangat erat Kisah supernatural lain di lingkungan kekeramatan pemijahan adalah Kisah yang menjadi muasal diharamkannya merokok di lingkungan tersebut Menurut kepercayaan masyarakat Pada suatu hari Syekh Abdul Muhy dan Maulana Mansur berada di Mekah Hendak pulang ke Tanah Jawa Keduanya kemudian berunding tentang pemberangkatan bahwa Siapa yang sampai lebih dulu di Jawa Hendaklah menunggu salah seorang yang lain di tempat yang telah ditentukan Lalu berangkatlah kedua sahabat tersebut dengan cara masing-masing Yakni Syekh Maulana Mansur berjalan di atas bumi Sedangkan Syekh Abdul Muhy di bawah bumi Keduanya sama-sama menggunakan kesaktianya Namun ketika Syekh Abdul Muhy sedang berada dalam perdalanan di bawah laut Tiba-tiba ia merasa kedinginan Lalu berhenti sebentar Sewaktu hendak menyalakan api dengan maksud untuk merokok Tanpa disangka muncul kabut yang membuat sekelilingnya jadi gelap Ia terpaksa berdiam diri menunggu kabut tersebut Menipis sambil merokok Namun kabut itu ternyata semakin menebar Akhirnya ia teringat bahwa merokok itu perbuatan yang makruh Atau yang dibenci Allah Maka seketika itu juga ia merasa berdosa Dan segera bertawbad kepada Allah SWT Bersamaan dengan itu kabut pun menghilang Dan akhirnya ia bisa berangkat lagi meneruskan perjalanannya Mulai saat itulah Syekh Abdul Muhy menjauhkan diri dari merokok Bahkan bisa dikatakan mengharamkan merokok untuk dirinya Sedang kepada keluarga dan pengikutnya ia hanya melarang mereka merokok sewaktu di dekat dirinya Oleh karena itu di daerah pemizahan ada tempat tertentu yang dilarang secara adat untuk merokok Khususnya tempat yang berada di sekitar makam Syekh Abdul Muhy Ada pun batas-batas wilayah larangan merokok antara lain Sebelah timur daerah kaca-kaca Sebelah barat jalan yang menuju ke gua dimulai dari Masjid Wakaf Sebelah selatan dimulai dari makam dalam Yudhanagara Kurang lebih 300 meter dari makam Syekh Sedang sebelah utara kurang lebih 300 meter dari makam Syekh Yaitu dalam umum yang menuju ke makam Eyang Abdul Qohar di Pandawa Singkat kata wilayah-wilayah dengan batasan yang telah ditentukan tersebut adalah daerah larangan merokok menurut adat yang berlaku Kisah-kisah semacam ini tidak akan dibahas lebih jauh Yang perlu direnungi adalah hikmah yang berada di baliknya Sebab setiap cerita yang ada pada dasarnya menunjukkan keluasan ilmu Keluhuran pribadi dan kemuliaan pengabdian Syekh Abdul Muhi kepada masyarakat dalam perjuangannya mengajarkan prinsip-prinsip Islam Dan menjauhkan mereka dari bentuk-bentuk kepercayaan yang sesat Pemizahan sendiri pada dasarnya adalah nama sebuah kampung yang letaknya di pinggir kali Sehingga ia merupakan tempat yang menguntungkan karena masyarakat sekitar dapat mengolahnya untuk mengembang biakan ikan Akan tetapi kondisi ini juga bisa sebaliknya Yakni kadang-kadang membawa bencana seperti banjir yang melanda daerah tersebut beberapa waktu yang lalu Peristiwa ini membuat banyak rumah yang hanyut karena tidak kuat menahan banjir Oleh karena itu pula, bangunan-bangunan yang sekarang masih ada dan terletak di tepi sungai harus dibuat permanen Pemizahan termasuk ibu kota desa di wilayah kejamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Sebelum Sheikh datang ke Pemizahan sudah ada kampung yakni daerah Bojong Wilayah Sukapura terletak di sebelah timur laut dari kampung Pemizahan sekarang Yang kini dikenal dengan nama Kampung Bengkok Di sana terdapat makam dalam sasa parana mertuanya Sheikh Abdul Muhyid Ada pun kata pemizahan adalah nama baru Di masa hidup Sheikh Abdul Muhyid sendiri nama tersebut belum dikenal Wilayah ini disebut oleh Sheikh Abdul Muhyid dengan istilah Safar Wadi Nama ini diambil dari kata bahasa Arab Yakni Safar yang berarti jalan Dan Wadi yang berarti lembah Jadi Safar Wadi adalah jalan yang berada di lembah Hal ini disesuaikan dengan letaknya yang berada di antara dua bukit di pinggir kali Namun sekarang Safar Wadi dikenal juga dengan nama Pemizahan Karena banyak orang yang berdatangan dari pelosok Pulau Jawa secara berduyun-duyun Laksana ikan yang akan bertelur Karena itu nama Safar Wadi kemudian berganti menjadi Pemizahan Sebab mempunyai arti yang hampir mirip dengan tempat ikan akan bertelur Dan bukan berarti tempat pemujahan Goa Safar Wadi merupakan salah satu tujuan utama peziarah yang berkunjung ke Pemizahan Panjang lorong goa sekitar 284 meter Dan lebar 24,5 meter Peziarah bisa menyusuri goa dalam waktu 2 jam Salah satu bagian goa yang paling sering dikunjungi adalah Hamparan cadas berukuran sekitar 12 meter x 8 meter Yang disebut sebagai lapangan baitullah Tempat itu dulu sering dipakai sholat oleh Syekh Abdul Muhyih bersama para santrinya Di samping lapangan cadas itu terdapat sumber air jikah uriban yang keluar dari selas-sela dingding batu cadas Mata air itu terus mengalir sepanjang tahun Oleh masyarakat sekitar Air itu dipopulerkan sebagai air jam-jam Pemizahan Air ini dipercaya memiliki berbagai khasiat Menjelang Ramadan Para peziarah di Pemizahan tak lupa membawa botol air dalam kemasan Bahkan jerigen Untuk menampung air jam-jam Pemizahan Dengan minum air itu Badan diakini tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa Syekh Abdul Muhyih disebut juga oleh bangsa wali lainnya Dengan gelar A'dhamud Darujan Yang artinya Orang yang mempunyai derajat agung Bercerita tentang derajat kewalian Tentu kita hanya paham atau mengerti secara sepintas Bahwa yang disebut derajat seperti ini hanya ada di zaman wali Songo Sebenarnya pemahaman seperti ini tidak benar Karena derajat wali Allah akan terus mengalir hingga sampai pada akhir zaman Sebagai sunnatur rasul Syekh Abdul Muhyih dalam sejarah hidupnya adalah seorang yang zuhud Pintar, sakti, dan terkenal paling berani dalam memerangi musuh Islam Namun semua itu adalah masa lalu dan kini hanya tinggal kenangan belaka Hanya saja walau ia sudah ratusan tahun telah tiada Namun rahmat serta kekeramatannya masih banyak diburu Terutama oleh para pesiarah yang minta berkah lewat wasilahnya Wallaua'alam biswab Terakhir